Rizky Bilar dan Lesti Kejora Sepertinya pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan tampil di televisi lagi. Penyebabnya, baru-baru ini, Rizky Bilar dan Lesti Kejora pamar pertemuan dengan-dengan satu bos SCTV. Hal ini terekam dalam postingan Rizky Bilar, selasa 8 Agustus 2023. Lesti dan Bilar bertemu dengan Sutanto Hartono dan Kristi Hartono, diner-diner lucu dulu bareng pak Sutanto underscore Hartono Kristi, WFCL dan Lesti Kejora, tulis Bilar. Berdasarkan situs SCM, Sutanto Hartono masuk jajaran petinggi SCTV. Dalam situs itu disebutkan, Pria yang akhir tahun 1967 di Yogyakarta itu resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Perseroan pada tahun 2013. Dia menjabat sebagai Direktur Utama SCTV pada tahun 2011, 2013 dan 2015 terpilih kembali. Sebelum di SCTV, Dia pernah menjabat sebagai Country General Manager, Direktur Utama PT Microsoft Indonesia dan sebagai CEO Raja Wali Citra Televisi, RCTI. Sejak tahun 2008, Managing Director sejak tahun 2003, dan pada saat yang sama sebagai Direktur Media Nusantara Citra, MNC. Sebelumnya, Sutanto berkarir di Sony Music Entertainment sebagai Senior Vice President untuk wilayah Asia Tenggara dan sebagai Senior Associate di Boss Allen O'Hamilton, Asia Tenggara. Dia meraih gelar sarjana teknik kimia di University of Notre Dame. Indiana dan gelar emba di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Lantas inikah tanda Rizky Bilar dan Lesti akan punya program sendiri di SCTV? Sebelumnya, MNCTV membuatkan konser spesial untuk orang tua Bang Fatih Citu. Konser tersebut bertajuk Kilau Tiga Tahun Cinta Leslar yang akan dihadiri Lesti Kejora, Rizky Bilar dan Bang Fatih. Dengan sederet bintang tamu musisi ternama diantaranya Inul Daratista, Betran Petoputra Onsu, Iis Dahlia, Asila Maisa, Evi Masamba dan Aladul. Dimeriahkan oleh hosti yakni Vega Darwanti dan Rian Ibram. Kilau Tiga Tahun Cinta Leslar yang disiarkan secara langsung pada Minggu, 23 Juli 2023, malam pukul-pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ternyata, acara itu disambut baik penonton. Kala itu, ratingnya masuk 10 besar. Lesti dan Bilar juga ikut memeriahkan acara tos yang tayang di SCTV. Acara itu juga masuk 10 besar rating televisi. Sebelumnya, Lesti Kejora berbagi cerita mengenai rumah tangganya dengan Rizky Bilar yang telah dijalani selama 2 tahun. Momen itu bertepatan dengan perilisan lagu terbaru Lesti Kejora yang berjudul, DRC. Kepada Ayu Dewi, Lesti Kejora menyanyikan sebaik lagu yang paling mewakili perasaannya. Saat rekaman maupun syuting video klip, ibu satu anak tersebut mengaku terus menangis, Lesti Kejora lantas berbagi kondisi rumah tangganya dengan Rizky Bilar yang sempat digosipkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Dua tahun bersama Bilar, Lesti menyebut rumah tangganya Nikmat dengan berbagai macam permasalahan. Nikmat, semuanya penuh dengan proses. Jadi kayak gini aja, berombak, keril kehidupan. Tol aja ada bolongannya. Tapi itu Nikmat, ungkap Lesti Kejora. Terima kasih telah menonton!